lumayan walah kamu jajan nya nya nohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatilah teman-teman pada sore hari ini saya lagi berada di kampung Cijambu desa Ciberem termasuk kota Banjar dan ini suasana sore di kampung Cijambu blok Surugwangi Alhamdulillah teman-teman kali ini saya lagi berada di sebuah perkampungan suasana sore hari ini mendung ya tadi pagi sempat hujan jadi dari jam 11an ini sampai sekarang ini cuacanya mendung jadi Alhamdulillah agak adem suasananya Alhamdulillah disini warga ini udah pada santai ya ya menuju naun ya Kang menuju naun katu mana kopinya bari ngopi tebih ke warung gitu di dia oh tebih ke warung oh tebih ke warung oh Aina sok kena naun Aina Pakasaban oh masih di Ciamis di banyak ya mah oh Alhamdulillah ya jantun nantai tebih teing gitu oh Aina musim hujan dan upami tebih makan di jalan hati asa kehujanan hehehe nah iya pun tente iya te putra tanapi iya incu oh incu terus gaduh sama Raiji nama Raiji oh nama Raiji pamagetnya pamaget itu tinggalin tuh itu tinggalin kena kamera tinggalin iya itu ada itu tinggalin saya namina namina Patan 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 Julian Alparizki oh nah itu si jantan murang kali nusolehnya mohon amin berkah Rizkina mohon mohon amin adek 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 nah kali ini teman-teman saya lagi berada di kampung Cijambu Jambu Blok Curuguangi disini cuma ada dua rumah jadi dari dua rumah ini ke rumah yang lain agak berjauhan nah kalau di kampung suasananya seperti ini teman-teman ya jadi dari rumah yang kedua ini ke rumah yang lainnya agak jauh kira-kira ini ada sekitar 50 meter ya disebelah sana terlihat ada rumah lagi dan ini masih banyak disini perkebunan yang cukup luas disini ada kebun pepaya ya dan ditanami juga ini pohon kelapa suasananya adem teman-teman maklum di kampung ya karena ini disini masih banyak pepohonan nah seperti ini teman-teman ya nah ini rumah yang tadi ada dua rumah disini ini depan rumahnya seperti ini teman-teman ya jadi masih banyak tanah yang kosong atau perkebunan nah ini depan rumahnya ada saung untuk penyimpanan kayu bakar ya dan ada juga di bawahnya ini kandang ayam teman-teman ya dan ini belakang rumahnya perkebunan dan kebawahnya ini sebelah sananya adalah persawahan selamat menikmati terus biasa terus biasa ini suasana di kampung teman-teman ya jadi adem ayam tentram nah disana terlihat ada bocil-bocil yang lagi pada main teman-temannya dan disini ada beberapa rumah ini ada pemakaman pinggir jalan ya tidak jauh dari rumah warga yang berada di daerah sini teman-teman beginilah suasana di kampung Cijamu blok Curuguangi ini ini buat jajan ya terima kasih ya terima kasih haha nah ini suasana sudah sore hari teman-teman jadi anak-anak kalau di kampung Alhamdulillah masih ngaji ke masjid ya sebentar lagi ini sekitar setengah jam lagi ke maghrib teman-teman ya itu maghrib sekitar setengah jaman lagi jadi perjalanan saya di kampung Cijambu ini mungkin sampai disini teman-temannya karena sebentar lagi tiba waktu sholat maghrib suasananya udah agak gelap ini teman-temannya karena memang cuaca mendung dan juga waktu sudah sore untuk itu saya undur diri Terima kasih yang selalu menemani perjalanan MJ dan channel semoga teman-teman saudaraku Satwa Lapiat berkah rizkinya dan segala usahanya sukses segala yang dicita-citakannya di jabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati